selamat menikmati 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 yang siap disetrika dan ini tumpukannya bunda yang ini handuk dan yang gak perlu disetrika yang ini yang perlu disetrika lumayan ya gak terlalu banyak sih alhamdulillah sebelum lanjut ke aktivitas berikutnya saya sepentin untuk sholat duhur dulu dan ini kondisi di depan rumah aku panas banget ya tanahnya itu sampai kering bunga-bunganya pun juga kering saking panasnya dan ini anak aku baru bangun tidur dia langsung nonton sound the ship kesukaannya dan dia minta susu karena kalau siang itu jadwalnya memang minum susu dia itu minumnya itu susu denko belum sempat saya review di channel youtube saya insya Allah nanti kalau ada waktu saya akan review susu denko ya ini itu saya bikin susunya di gelas takar dulu ya karena kalau langsung di dot itu kan takarannya pakai sendok makan dan itu gak muat gitu di dotnya jadi saya taruh disini dulu nanti baru saya masukin di dotnya dan ini suara anak saya yang udah gak sabar pengen minum susunya dia alhamdulillah cocok ya dengan susu denko ini setelah berganti-ganti beberapa kali gak kerasa udah jam setengah tiga aja nih maksudnya saya masak nasi dulu saya masak nasi tuh gak terlalu banyak ya karena yang makan cuma saya pak suami dan anak saya tuh makannya cuma sedikit banget jangan lupa kalau masak nasi di magicom dicetekin ya bunda ya lanjut ini saya mau bikin terong krispi dan itu disebelahnya adalah bumbu marinasi saya mau bikin tempe penyet jadi itu bumbu untuk tempenya ini saya pakai tepung bumbu sasa salah satu tepung favorit saya sih karena rasanya enak tinggal dikasih air aja kasih air es pun juga lebih bagus tapi saya gak punya adanya cuma air biasa lanjut potong-potong tempenya menu tempe penyet ini adalah menu kesukaan pak suami lanjut saya potong terongnya disini saya pakai terong yang warna hijau kemudian disini ada kacang panjang mau saya tepungin juga sebenarnya kalau kacang panjang sih saya gak pernah ya kalau kacang panjang ditepungin kalau buncis sih masih sering nanti untuk rasanya saya kasih tahu deh bunda kalau enak dan saya mau goreng tahu dulu tahu sutra saya beli di ibu-ibu sayur 3500 dapat 8 potong saya baru pertama kali sih untuk beli tahu sutra ini semoga aja cocok ya sama rasanya dan ini lanjut goreng tempe ini tadi bumbu marinasi tempenya itu saya pakai desaku ya kalau mau ulek pakai bawang putih ketumbar sama kunyit garam juga boleh tapi saya sih pilih praktisnya aja jangan dihujat ya bunda tuh warna tempenya menggoda sekali lanjut aku goreng terongnya terong yang udah aku tepungin menurut aku ini sih enak ya bunda apalagi kalau dimakan pakai sambal terong ditepungin gini itu cocok banget tuh warnanya cakep kan dan ini untuk kacang panjangnya untuk sisa-sisa tepungnya itu saya oles-olesin aja disitu karena kan sayang ya kalau dibuang jadi saya taruh deh sekalian di kacang panjangnya dan ini ketika kacang panjangnya udah mateng warnanya sih bagus ya bunda ya semoga rasanya juga enak dan ternyata rasanya enak bunda dan ini saya goreng terong ungu kalau terong ungu saya lebih suka digoreng langsung gak suka pakai tepung kemudian lanjut bikin sambalnya disini saya pakai cabai besar atau cabai keriting juga boleh bawangnya cuma satu pakai tomatnya dua buah kalau tomatnya gede satu buah aja cukup dan pakai cabai kecil sesuai selera disini juga saya mau berbagi tips bagaimana menggoreng cabai itu supaya gak meledak-meledak ketika digoreng ya jadi tipsnya adalah di black seperti ini bunda dirobek atau diiris tapi jangan sampai putus dijamin nanti cabainya ketika digoreng gak akan meledak-ledak dan disini itu saya kalau bikin sambal saya itu gak pakai terasi ya bukanya gak suka cuma gak kebiasaan aja dan ini ketika sambalnya udah mateng diuleknya nanti ketika buka puasa ini saya iris-iris kacang panjang lagi buat masak nanti sehabis buka buat sahur nanti ya saya mau tumis pakai telur orak ari gak saya bikin videonya karena saya itu baru pertama kali masak ini takutnya gagal dan ini penampakan kompor saya ketika selesai memasak minyaknya muncrat kemana-mana glowing ya bunda ya dan disini saya bersihnya pakai celing terima kasih telah menonton dan ini nasi saya ketika udah matang sekitar lima menit kemudian saya aduk-aduk supaya bagian atas dan bawahnya itu nggak kering ya Bunda dan ini anak saya habis main air bajunya dan celananya basah semua langsung mandi dan ini ketika habis mandi dia itu selalu nggak mau kalau pakai lotion noachah